Intro Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada Sahabat, sahabat sudah melihat di depan saya ini sekarang saya sudah mengumpulkan berbagai jenis bahan-bahan herbal, pon-pon, umbi-umbian yang biasa kita pakai di rumah untuk membuat jamu ya Nah, seperti janji saya kan, saya sudah membuatkan video kemarin tentang tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman obat bagian 1 dan bagian 2 yang bermanfaat yang ada di sekitar kita Nah, tanaman-tanaman tersebut ada sekitar 20 kalau saya nggak salah, banyak sekali manfaatnya bisa meningkatkan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai obat kuat Melawan penyakit-penyakit kronis misalnya hipertensi, sakit jantung, stroke, hiperkolesterol, asam murat, diabetes dan yang lain-lain Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung praktek bagaimana cara mengolah bahan-bahan herbal ini yang ada di sekitar kita Untuk kita jadikan minuman sejenis jamu yang bukan saja nanti manfaatnya sangat bagus untuk kesehatan tetapi juga rasanya nanti agak enak Nah, jamu ini sendiri nanti saya kategorikan menjadi 3 sebenarnya agar sahabat yang mau ikut membuat nggak bingung sesuai dengan fungsinya Yang pertama nanti jamu untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh Jadi secara umum ini cocok sekali dimakan oleh siapa saja Kemudian yang kedua nanti adalah kelompok jamu yang saya janjikan yaitu untuk meningkatkan vitalitas dan keperkasaan pria Nah, ini nanti mungkin saya akan buat videonya khusus karena jenis jamunya juga banyak dan berbeda Kemudian yang ketiga nanti kita akan buatkan jamu-jamu khusus untuk penyakit-penyakit kondisi tertentu Misalnya untuk asam urat, untuk diabetes, untuk hipertensi Jadi sahabat, saya harap sahabat sabar mengikuti seri video membuat minuman bermanfaat ini ya Jamu bermanfaat untuk kesehatan dan penyakit-penyakit tertentu Kita langsung mulai saja agar waktunya tidak terlalu panjang Dan untuk video jamu yang pertama ini kita akan membuat jamu dari rempah-rempah Dari umbi-umbian yang sudah saya kumpulkan Bahan-bahannya gampang dan ini sangat bermanfaat sekali Untuk membuat kita tetap sehat, tidak gampang sakit dan daya tahan tubuhnya kuat Sahabat, di setiap akhir video ini nanti saya juga akan menjelaskan Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengkonsumsi jamu dan obat-obat herbal Apa yang tidak boleh dicampur misalnya Bagaimana agar obat herbal ini memang bermanfaat terhadap kita Jangan sampai salah mencampur Dan kira-kira bagaimana supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kesehatan yang ingin kita dapatkan Jangan malah kita memakan obat herbal tetapi kita tidak tahu tentang efek samping dan kontraindikasinya Jadi harus menonton video ini sampai selesai Agar jangan sampai pemahamannya setengah-setengah ataupun gagal paham Sehingga bisa malah membahayakan Kita langsung saja membuat ramuan jamu yang pertama Jamu empon-empon saya menyebutnya Ini terdiri dari beberapa bahan yang gampang Kita mulai ya sahabat ya Untuk bahan jamu pertama Ini menurut saya kandungannya lumayan lengkap Karena rempah-rempahnya banyak jenisnya Dan dia juga multifungsi sahabat ya Nah, bahan pertama itu kita pakai jahe merah Boleh jahe biasa ini dibakar dulu nanti biar aromanya lebih keluar ya Tadi sudah kita bakar ya Kemudian kita pakai kunyit sahabat Dan pakai temulawak Kemudian untuk pemanisnya kita pakai gula merah sahabat Kalau misalnya nggak ada gula merah Kita pakai gula putih juga nggak apa-apa Atau mau pakai madu juga nggak apa-apa Seperti ini misalnya pakai madu Kemudian agar rasanya lebih enak dan lebih wangi lagi sahabat Nanti kita menambahkan sedikit asam jawa ya sahabat ya Dan satu ruas jari ayu manis Nanti akan membuat aromanya menjadi lebih Mengundang selera untuk makan Dan ini kita tambahkan juga serai Serai ini selain dia juga nanti akan menambah cita rasa yang menjadi lebih enak, lebih seger Dan dia juga memang kan manfaatnya banyak sekali serai ini ya Dia juga banyak mengandung antioksidan, antibakteri ya Dan juga salah satu bahan herbal yang sering kita pakai Nah, bahan-bahan ini semua tadi sudah kita cuci bersih ya sahabat ya Besarnya sendiri sekitar satu ruas jari semuanya Untuk bahan jahe, kunyit dan temulawaknya sekitar satu ruas jari Antara 5 sampai 10 cm bisa 5 cm-an lah ya Dan jangan takut Karena sebenarnya kalau kelebihan dari obat herbal ini Dosisnya itu tidak terlalu mengikat Artinya jangan terlalu takut obat dosis Kalau dalam jumlah yang masih wajar Dia nggak akan berbahaya ya sahabat ya Jangan terlalu terpaku Jadi kurang lebih kalau satu ruas jari seperti ini Bisa untuk nanti dua gelas air Nah sahabat, kita siapkan air sekitar 500 atau 600 juga nggak apa-apa Karena nanti akan susut ya sahabat ya Ini nanti biasanya untuk dosis dua gelas jamunya Nah ini kita masukkan ke dalam rebusan Kita hidupkan ya Dan sahabat, bahan-bahan ini nanti Boleh kita iris, boleh kita geprek ya Jangan terlalu takut karena sebenarnya Hasil akhirnya itu nggak akan berbeda bermakna ya Nah ini karena tadi sudah sangat bersih dicuci Sebenarnya nggak perlu dikupas juga nggak apa-apa sahabat ya Karena kita yakin sudah dibersihkan dengan bersih tadi Kalau misalnya sahabat mau dikupas juga nggak apa-apa Nah ini saya geprek aja biar gampang ya Sebenarnya diiris juga bisa sahabat Tapi hasilnya nggak akan berbeda bermakna Kita tunggu sampai dia agak panas ya sahabat ya Nah sahabat, bahan-bahannya sudah kita geprek Sudah kita siapkan Untuk gulanya sesuai selera ya sahabat ya Kalau misalnya mau lebih manis Dan nggak ada takut diabetes misalnya Kita bisa agak lebih banyak Tapi kalau saya pribadi sebenarnya jarang saya kasih gula Sedikit saja paling-paling madu ya Nah bahan-bahan ini bisa kita masukkan Ya Kedalam air yang kita panaskan Biasanya memasaknya ini antara 10-15 menit ya sahabat ya Dengan api yang sedang saja Kalau menggelegaknya terlalu besar Pakai api kecil saja sahabat Ya ini kita masukkan Biar nanti sari-sarinya bisa terserap ya sahabat ya Serinya Dua ya sahabat ya Kemudian Kalau untuk kayu manis Satu jari Dan kalau untuk asem jawa ini Supaya cita rasanya lebih enak Ya sahabat ya Ini kita kasih sedikit saja sih sebenarnya ya Cukup seperti ini Sekali lagi sahabat Bahan-bahan ini dosisnya tidak terlalu mengikat Jadi jangan terlalu takut Kurang lebih sedikit itu Nggak apa-apa ya sahabat ya Ini kita biarkan Kita masak Sekitar 10-15 menit Dengan api yang kecil Ataupun sedang Kalau sudah menggelegak Dia apinya dikecilin saja Kita tunggu sekitar 15 menit Nah sahabat Setelah kita merebusnya Selama 10-15 menit Dengan api yang kecil Ataupun api yang sedang ya Nah ini Maka kita sudah bisa mendapatkan Jamu rampon yang kita inginkan Aromanya Menggoda sekali sahabat Harum sekali Nanti sahabat harus coba ya Nah ini Bisa kita saring Ya Kita saring Kita matikan dulu Kita saring Warnanya juga sudah Berubah ya sahabat ya Kalau sahabat misalnya Mau menggunakan madu Saran saya madunya Jangan ikut dimasak ya Karena Ada beberapa pendapat Yang mengatakan madu Ataupun misalnya jeruk nipis Kalau misalnya Mau kita tambahkan kan boleh Sebaiknya kita tambahkan belakangan Karena itu Kalau kita masak dia Menggelgak Dia akan Berubah nanti zat-zat di dalamnya Menjadi Malah berbahaya Itu Sorry-sorry Sebentar ya Ini agak ribet sedikit Sebentar Aduh Nah ini dia Nah ini kita dapat satu gelas Dan di dalam masih ada satu gelas lagi Nah Minuman empon-empon ini Yang tadi terdiri dari Rempah-rempah jahe Temulawak Kunyit Ada kita taruh kayu manis Sebagai penambah aroma Supaya dia lebih enak Dan Cita rasanya juga menjadi lebih seger Karena kita tambahkan serai Dan kita kasih Sedikit Asam jawa Dan Pemanisnya kita buat Gula merah Agar dia Rasanya lebih enak ya Nah ini sudah jadi Dan ini Enaknya diminum Waktu anget-anget Sahabat Kita bisa meminum jamu ini Sekitar dua kali sehari ya Jangan terlalu berlebihan Nanti sahabat Akan bisa melihat Efeknya Ke Kesehatan kita secara umum Biasanya Kalau badan yang biasanya sering Capek-capek Gampang sakit gitu Misalnya bangun tidur Nggak enak Nanti Kalau kita rutin Mengkonsumsi jamu ini Maka kita akan mendapatkan Kondisi kesehatan yang lebih optimal Dan satu lagi Kita juga bisa mengharapkan Peningkatan kekebalan tubuh Jika kita mengkonsumsi Jamu ini secara teratur Nah sahabat Perlu kita ketahui Masa pandemi Masa pandemi Covid-19 ini Saya pikir mungkin kita Nggak tahu ya Sampai kapan ini akan berakhir Jadi Kita memang harus Mau tidak mau Beradaptasi untuk merubah Pola hidup kita Selain Kita melakukan Protokol kesehatan Seperti rajin mencuci tangan Memangkai masker Menjauhi kerumunan Dan lain-lain yang dianjurkan itu Ada baiknya juga kita memang Meningkatkan daya tahan tubuh kita Karena mau tidak mau Sebagian dari kita kan memang Harus pergi keluar untuk bekerja Dan kita khawatir kalau Misalnya kalau daya tahan tubuh kita itu turun Paparan virus itu dapat membuat kita Tumbang Dan jatuh dalam kondisi sakit yang berat Nah salah satu usaha kita Untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu Adalah dengan Rajin mengkonsumsi herbal ini Sahabat Ini Bukan saja sudah Terbukti secara empiris Tetapi secara uji klinis pun Memang Jamu dan herbal yang kita buat ini Memang sangat bermanfaat Sahabat Tetapi namun begitu Kita memang Tidak bisa mendapatkan Status kesehatan itu secara instan Karena Salah satu mungkin Kelemahan ya Bukan kelemahan artinya salah satu sifat dari obat-obat herbal Alami ini Dia memang Sebagai Immunomodulator Benar dia Memodulasi daya tahan tubuh Tetapi memang dia tidak Serta-merta akan membuat kita Langsung sehat Dan jangan pula kita mengharapkan Kalau kita sedang dalam keadaan sakit Kita bisa mengharapkan Hanya ini saja sebagai obatnya Nah Biasanya kita Ini lebih ke arah pencegahan Karena itu Jangan kita mengkonsumsinya Waktu kita sudah sakit saja Jadi sebelum sakit pun Kita sudah rajin mengkonsumsinya Selain itu juga Lakukan gaya hidup sehat Jadi supaya kita mendapatkan Kesehatan yang paripurna Ya kalau bisa Olahraga ringan teratur Misalnya jalan pagi Menghindari gaya hidup yang Tidak baik ya Misalnya Kebiasaan merokok Kemudian bergadang Bekerja yang berlebihan Terlalu capek Dan segala macam Beberapa informasi yang menurut saya Penting untuk kita ketahui bersama Kalau sahabat mengkonsumsi Obat herbal Ada baiknya Jangan mengkonsumsinya Berbarengan dengan Obat kimia ya Jadi kalau sahabat misalnya Punya obat yang dari dokter Sebaiknya Jangan berbarengan meminumnya Ada baiknya Dipisahkan Dijarakkan Antara 3 sampai 4 jam Untuk lebih aman saja Untuk Meminimalkan adanya reaksi Yang tidak kita inginkan Kemudian yang kedua Kalau sahabat misalnya Membuat sendiri seperti ini Mudah-mudahan sih Lebih aman Dibandingkan Kalau kita membeli Obat-obat vitoparmaka Atau obat herbal Yang sudah dalam kemasan Karena sahabat Ada banyak Obat-obat yang beredar itu Walaupun dia ada Balai pomnya Tetapi kadang-kadang Balai pomnya itu palsu Dan ada bahkan yang Tidak di Memang tidak ada Balai pomnya sama sekali Dan setelah diteliti Jamu-jamu yang beredar itu Ternyata banyak mengandung Senyawa-senyawa kimia Yang berbahaya Misalnya kortikosret Dan yang lain-lain Karena itu Kalau kita memang ingin Mengkonsumsi Obat herbal Atau jamu Sahabat Sebaiknya Yang pertama sih Lebih ideal Kalau berkonsultasi ke dokter Kemudian yang kedua Jangan mengkonsumsinya Dengan sembrono ya Semuanya itu tetap Harus dengan dosis yang Tepat sebenarnya Kalau mau lebih bagus Jangan berlebihan Kalau untuk jamu ini Mungkin satu atau dua gelas sehari Itu adalah dosis yang optimal Jangan pula dalam sehari Kita meminum sampai Enam sampai tujuh gelas Itu juga berbahaya ya Kemudian ada beberapa kondisi Mungkin Sahabat harus hati-hati Kalau kita ingin Mengkonsumsi Jamu atau Obat-obat herbal Yang pertama Hindari Kalau misalnya Ibu hamil dan menyusui Ya Ini biar lebih aman saja Walaupun memang Banyak tanaman herbal ini Aman untuk ibu hamil Atau menyusui Tapi ada beberapa yang Sebenarnya kita harus waspada Karena itu untuk amannya Kalau kita hamil dan menyusui Harus hati-hati mengkonsumsinya Kemudian yang kedua Kalau misalnya kita Mempunyai Penyakit Lever Atau penyakit hati Ya Gangguan fungsi hati Dan yang ketiga Kalau kita Mempunyai gangguan fungsi ginjal Karena rata-rata Obat itu kan Juga obat herbal ini kan Dibuang melalui Urin ya Dari ginjal Jadi kalau Ginjalnya rusak Sebaiknya kita harus Berhati-hati Dan lebih aman lagi Kalau kita berkonsultasi Ke dokter terlebih dahulu Mungkin sahabat Ada banyak sekali Yang ingin saya sampaikan Sebenarnya Karena durasi Yang saya tidak ingin Kita terlalu panjang Mungkin saya padakan Di sini dulu Untuk edisi yang pertama ini Karena saya juga Merekam videonya Sudah malam sekali Saya mohon maaf Ya Tetapi Kalau ada yang ingin Ditanyakan Sahabat Bertanya di bawah ya Nah Saya akan berusaha menjawabnya Walaupun kadang-kadang Karena keterbatasan Waktu ruang saya Saya kadang-kadang Tidak bisa memuaskan Untuk menjawab semua pertanyaan Saya mohon maaf sekali Bukan karena saya sombong ya Tapi memang karena Kadang-kadang saya sibuk sekali Tetapi Saya akan berusaha Kalaupun tidak Sekarang nanti-nanti Begitu saya luang Saya akan bales Nah Untuk video selanjutnya Kita akan Belajar Cara membuat Jamu Atau obat-obat herbal Yang berfungsi Untuk meningkatkan vitalitas Nah ini salah satu topik Yang kemarin banyak ditanyakan Oleh sahabat Dimanapun berada Jadi sahabat harus menonton video berikutnya Yang belum menekan tanda subscribe Dan belum menekan tanda lonceng Silahkan ditekan ya Agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya Dan oh iya sahabat sebelumnya Ini tadi kan kita mencampurkan banyak ya Bahan herbalnya Ada jahe Jahe merah ya Boleh jahe biasa sebenarnya Ada kunyit Ada temulawak Ya ada serai Tapi sebenarnya Kalau kita misalnya mau pakai jahe aja Bisa Bisa pakai temulawak aja bisa Atau kunyit saja bisa dengan Gula dan kayu manis ya Jadi Bahan-bahannya tidak terlalu mengikat Ini sengaja saya campurkan Bahan yang agak lengkap Dengan Fungsi dan manfaat yang bermacam-macam Sehingga kita bisa mendapatkan Kesehatan yang paripurna Sahabat terima kasih Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai selesai Manfaat